Pria berinisial TK menganiaya pelayan restoran Karen's Dinner Bali kegara tak terima gelar dokternya tak disebut saat dipanggil. Melalui pengumuman resminya Karen's Dinner Bukaswara pada Kamis 18 Mei. Sejak awal Karen's Dinner memang memiliki konsep pelayanan dengan gimmick tidak ramah alias judas. Namun oknum dokter TK tersebut enggan mengikuti peraturan house rules yang berlaku di restoran itu. Padahal aturan tersebut juga sudah tertempel di pintu masuk. Karen's Dinner menegaskan semua staff Karen's Dinner telah dilatih untuk akting dengan judas dan tidak ramah dengan tujuan menghibur pelanggan. Sebelumnya kejadian penganian tersebut terjadi pada Minggu 14 Mei segera pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat setelah tiba dan duduk TK kemudian memukul seorang staff bernama Syahrul di bagian belakang serta menarik baju korban sambil marah-marah. TK juga menunjuk-nunjuk korban karena tak terima dipanggil tanpa dicantumkan gelar dokternya. Padahal menurut manajemen rules pelayanan tidak ramah telah ada di setiap pintu masuk. Seorang pelayan lainnya bernama Tiara kemudian membantu menjelaskan kepada TK soal rules yang berlaku di restoran tersebut. Namun TK tetap marah dan tak terima hingga mendorong Tiara dan menjabak rambutnya. Selain Saru dan Tiara, pelayan lain bernama Julia yang juga membantu melerai malah menjadi korban penganiayaan. Julia jatuh hingga lengan dan bundaknya cedera akibat tindakan kasar dokter TK. Kasus ini dikabarkan tengah didalami oleh pihak Posek Kuta Utara. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!